Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Video pasinaon ini bakal merusakkan video pasinaon yang sejak dulu Yaitu merembuk menangani wawan coro Tegesnya video ini menangkan pertemuan kedua, pertemuan kapindo Merembuk menangani materi wawan coro Kanggu kelas walu semester siji Kadit telu titik telu dan papat titik telu Wawan coro Kaya biasanya sakdurungi pasinaon diwiti Ayo disiapnya buku catetannya Kanggu nyatet babab yang penting Supaya bisa kanggu sampian sinau Kenwis disiapnya ayo podon dedungo bebarengan Miturut agomo dan kapitayani dewe-dwe Moga-moga pasinaon ikimigunani tumrap sampeyan kabeh Lan sampeyan diparingi gampang Anggone mahami pasinaon boso jawa iki Umbul dungo kawikitan Umbul dungo purno Porosismo kakinaseh langsung wae melebu ono ing materi Ono ing pepanggian singkap yang pindu iki Isih ngerembuk ngenani wawan coro Utawa wawan picoro Nanging Ono ing pertemuan kapindu iki Bakal diandarake ngenani Coro nggawe daftar pitakonan Daftar pitakonan wawan coro Sikaping koro Mengkos sampeyan bakal nggarap geladen utawa tugas Ngenani kepriya carani nggawe daftar pitakonan Ya Nah Sikaping telu Iku bakal apa nginani ngenani Unsur kebahasaan teks wawan coro Unsur boso teks wawan coro Jadi ini ini pepanggian singkap yang pindu Sing sepisan unsur kebahasaan teks wawan coro Sikaping telu Sikaping telu Ngenani teknik penulisani teks wawan coro Lantoto coro nindaake wawan coro Ayo Luhih disik sinau ngenani unsur kebahasaan Sing ono ing teks wawan coro Unsur kebahasaan Sing sepisan yu iku ngerembuk ngenani ukoro tanduk Ukoro tanduk Yu iku ukoro sejejeri nindaake penggawaian utawa pakarian Nek bosu indonesiane ukoro tanduk diharani kalimat aktif Yu iku sing subjeknya Melakukan sebuah pekerjaan Subjeknya utawa jejeri nindaake penggawaian utawa pakarian Tulodo Busiti mundut gedang rojo setangkep Nengke ini jejeri busiti Busiti nindaake pakarian Opo mundut Mundut ku itu ku Iki tuladane ukoro tanduk Dati jejeri ngelakoni samijining pakarian utawa kegiatan Utawa penggawaian Singkapindu tuladane Sumantri nggolei adine Sumantri ku jejer nggolei ku minongko Waseso Wasesa ini apa? Nindaake utawa ngelakoni penggawaian Dati sumantri ngelakoni penggawaian Penggawaian apa? Gulei Iki tuladane ukoro tanduk Singkapindu Ukoro tanggat Ukoro tanggat Yo iku ukoro Sing jejeri dikenani penggawaian utawa pakarian Titiane tembong kriyane kuwi Gunaake atar-atar tripuruso Yuk kuwi tak Kok landi Tuladane Sapene dingong dening sakri Yang pinggir alas jabon Ini kini Sakri Apa? Dikenai Sawijining Penggawaian Iki minongko tuladane ukoro tanggat Singkapindu Sego goreng ngeroni Tak pangan maweso Nah ini ugo Ugo Apa? Tuladane ukoro tanggat Ukoro tanggat Pening bosu Indonesia Diarani kalimat pasif Yaitu kalimat yang subjeknya Dikenai sebuah pekerjaan Oke Unsur bosu yang saat terus saya nomor telu yu iku Ukoro pitakon Ukoro pitakon yu iku Ukoro Kang surasane njaluk katerangan Marang wonglio Amargo kepingin Mangerteni Opo kang durung diwerui Ukoro iki biasane Diwiwiti nganggo tembong sesuleh Minongko pitakon Lan dipungkasih nganggo tondo pitakon Tulode Punopoke mawon rau skripek pisang produk panjenengan bu Jadi dikak moco yu iku kudu guna ake Naga takon Intonasi ini yu intonasi takon Kak dos pun di caranipun masyarakan kripek pisang puniko Nengkono ono tembong sesuleh Yaku apa? Punopo lan dipungkasih tondo pitakon Tanda tanya Ya sing kapindo Tembong sesuleh pitakonnya apa? Kados bundi Lan ugo dipungkasih tondo pitakon Utawa tanda pitakon Oke Nah telu iki minongko unsur boso sajruning teks paman coro Sing kudu sampian ngerteni Ukoro tando, ukoro tanggap, lan ukoro pitakon Diterus nih Coro nggawe daftar pitakonan Kebriye cara ane nulis pitakonan Muli gini kanggu wawan coro Bab-bab sing kudu digate ake Naliko nggawe daftar pitakonan yu iku kudu manut unsur limowe lan si jiha Apa kuwi limawe si jiha? Limawe si jiha We sing sepisan yu iku Wot Tegese opo Boso kramane punopo Tembong opo gunane kanggu nakoake barang Sing kapindo wu Tegese sopo Boso kramane sinten Tembong sopo Kanggu nakoake wong Nomor telu Wai Tegese gini Utawa kenong opo Nek boso kramane Kadospundi Tengeng punopo Kadospundi Kadospundi Tengeng punopo Lakui Wai Utawa gini Tembong gini Kadang uga Dianggu Tembong Kenongopo Utawa Nyangopo Gunane kanggu nakoake Alasan Utawa panemu Pendapat Nomor papat Wen Tegese kapan Tegese kapan Tembong kapan Gunane kanggu nakoake Wayah Utawa waktu Nomor lima Wer Tegese engendi Nek boso kramane Wontempundi Tembong Engendi Gunane kanggu nakoake Papan Panggonan Tengeng gunan Lansing pungkasan Sijiha Ho Tegese Keprie Boso kramane Kadospundi Tembong Keprie Gunane kanggu nakoake Coro Ya Nah Iki mau Unsur lima W Sijiha Pedoman Bab Singkudu Degateake Naliko Arep gawe daftar Pitakonan Wawan Coro Oke Paham Nek durung paham Engkau video iki di balenimaneh Nganti paham Saiki diterusne Toto coro nindakeake Wawan coro Ya Pepeling Pepeling Bab singkudu digateake Naliko Wawan coro Ya Nomor siji Kudu ngerteni Sopo singdijak Wawan coro Nomor loro Ngeterpake unggah unggah Boso sing cunduk Karo umure narasumber Nomor telu Kian narasumber lagi omong Ojo nganti munggel rembok Nomor papat Pitakon kudu runtut Lelandesan Daftar pitakon singwis disusun naliko Sakduru nge wawan coro Kui kudu sampean gatek Ini Oke Paham Mampu yang durung paham Di baleni maneh video iki Ya Wihwit awal Mau disetel maneh nganti Pungkasan Supaya sampean luwe Paham Oke Matur nuwon Matur nuwon Berarti apa Andaran materi dino iki Wihwis Rampung Materi pasin naon Boso jawa Materi wawan coro Pepahian sing kapindu Wihwis rampung Kian wihwis rampung Berarti sampean mengkui kudu garap tugas Utawa geladen Seng kudu sampean rampung Mengkui ono LKPD Utawa lembar kerja peserta didik Garapan Seng kudu sampean Garap Adi dasar materi Seng wihwis diandara ke iki Oke Sampun Tak kira Cukup semeneh Anggunku Ngandara ke materi nginani wawan coro Mugo-mugo Migunani tumprap sampean kabeh Kanggu Sinau Oke Lan buk menowo Pak hamdan naliku ngandara ke materi Ono kekurangan Ono kaluputan Pak hamdan nyuwon Pangapuro Marang sampean kabeh Oke Pungkasan ngatur Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Pungkasan ngur Pungkasan ngur